Hai Sobat MG Channel, ketemu lagi di channel hiburan informatif dan menarik yang kamu tunggu-tunggu nih, MG Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang 7 Masjid Terunik yang ada di Indonesia. Sebagai tempat ibadah umat Islam, sebuah masjid biasanya memiliki bangunan yang megah dengan arsitekturnya yang indah. Ada beberapa masjid di Indonesia yang memiliki arsitektur yang indah bahkan unik. Dimana aja sih masjid unik tersebut? Kita ulas berikut ini ya. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, silakan di subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan informasi terupdate dari MG Channel. Di urutan pertama, Masjid Al-Irshad yang ada di Padalarang. Masjid dengan arsitektur terunik pertama bisa kamu temui di Padalarang, Jawa Barat. Masjid tersebut adalah Masjid Al-Irshad. Keunikan dari masjid ini adalah bangunannya yang berbentuk menyerupai sebuah kubus, guys. Selain keunikan arsitekturnya, masjid ini juga memiliki nilai filosofis yang tinggi. Sebab landscape tersebut berbentuk garis-garis yang melingkar. Mengelilingi masjid merupakan representasi dari tawaf ketika mengelilingi ka'bah. Pada bagian dinding masjid, kamu juga bisa menemukan kaligrafi tiga dimensi yang bertuliskan dua kalimat syahadat. Karena keunikan dan keindahan arsitekturnya ini, masjid ini juga terpilih dalam bangunan terindah sedunia dalam kategori Religious Arsitekture Building of the Year di tahun 2010 lalu oleh National Frame Building Association. 2. Masjid Anurumi di Yogyakarta Apakah kamu pernah berkunjung ke masjid dengan arsitektur bangunannya yang berwarna-warni? Kalau iya, ternyata ada nih. Satu lagi masjid unik yang bisa kamu temui di Yogyakarta. Bernama Masjid Anurumi. Masjid ini memiliki bentuk kubah yang menyerupai ikon kota Moskow. Kubahnya yang berwarna-warni menyerupai lollipop dan bergaya arsitektur Rusia menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah serta wisatawan. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, masjid ini mampu memberikan keteduhan bagi jemaah yang ingin beristirahat sejenak dan menjalankan ibadah sebelum melanjutkan perjalanannya. 3. Masjid Agung, Semarang Selain Yogyakarta, masjid dengan arsitektur unik berikutnya ini bisa kamu temukan di kota Semarang guys adalah Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Semarang Jawa Tengah ini merupakan salah satu masjid termegah di Indonesia. Uniknya, Masjid Agung memiliki payung bak Masjid Nabawi di Mekah. Diresmikan di tahun 2006 oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Masjid ini memiliki arsitektur dengan perpaduan antara Arab, Jawa, dan Barat. Masjid yang dapat menampung 10.000 jemaah itu, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga merupakan objek wisata terpadu pendidikan, agama, sekaligus pusat syiar Islam. 4. Masjid Cengho di Surabaya Jika dilihat sekilas, orang akan menyangka bahwa bangunan ini merupakan sebuah klenteng ya guys. Tapi ternyata bangunan ini merupakan sebuah masjid yang diperuntukkan bagi umat Islam. Adalah Masjid Cengho, masjid yang terletak di Ketabang Genteng, Surabaya. Masjid ini merupakan salah satu masjid di Surabaya yang memiliki perpaduan arsitektur antara kebudayaan Arab dan China. Dibangun di tahun 2001, Masjid Cengho merupakan wujud rasa syukur dan penghormatan segenap Muslim di Surabaya dan Indonesia terhadap laksamana baharyawan asal negeri China yang memeluk agama Islam. 5. Masjid Agung Natuna di Natuna Masjid dengan arsitektur terunik lainnya bisa kamu temukan di Natuna, Kepulauan Riau nih guys. Saat memasuki gerbang masjidnya, kamu akan seolah diajak ke tempat Taj Mahal berdiri. Ya, Masjid Agung Natuna ini memang dijuluki sebagai Taj Mahal versi Natuna oleh masyarakat setempat. Julukan ini pun bukan tanpa alasan, sebab terdapat sungai yang mengapit dua jalan lebar yang menuju ke dalam masjid, persis seperti desain Taj Mahal yang ada di India. Masjid Agung Natuna ini terasa semakin mempesona guys dengan pemandangan gunung ranai yang tampak berdiri setia di belakang masjid yang dibangun di tahun 2007 lalu ini. Masjid Agung Natuna dibangun dengan memadukan desain masjid di Cordoba, Spanyol, Taj Mahal di India, Masjid Nabawi dari Arab Saudi, dan ukiran khas Turki. Hal inilah yang membuat nuansa timur tengah terasa kental ketika memasuki halaman dalam masjid. 6. Masjid Raya Sumatra Barat di Padang Mulai dibangun sejak tahun 2007, Masjid Raya Sumatra Barat ini baru rampung di tahun 2014 lalu guys, karena adanya bencana gempa yang melanda. Desainnya memang merupakan karya pemenang dari sayembara arsitektur yang diikuti oleh 323 arsitek dari berbagai negara. Berada di Jalan Khatib Sulaiman alai Parakopi, Padang Utara, Masjid buatan Rizal Muslimin ini memiliki luas 4.430 meter persegi. Masjid yang mampu menampung jemaah sebanyak 5.000 orang itu juga dibangun dengan atap yang menggambarkan bentangan kain. Atapnya tidak memiliki kubah layaknya masjid biasa, tapi dibentuk seperti atap rumah Minang. Wah, unik ya? 7. Masjid Kapal Semarang Sesuai namanya, bangunan masjid yang satu ini berbentuk menyerupai sebuah kapal. Karena arsitekturnya yang unik itu, membuat masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Kapal Bahtera Nabi Nuh. Masjid yang dibangun pada tahun 2015 ini sebenarnya bernama Masjid Safinatul Najah. Terdapat filosofi khusus kenapa masjid ini berbentuk menyerupai kapal Nabi Nuh. Kalau mengutip beberapa sumber, sesuai namanya, Safinatul Najah mengingatkan umat Islam tentang kisah Nabi Nuh saat diperintahkan Allah untuk menyelamatkan kaumnya dari bencana banjir. Oleh sebab itu guys, masjid ini dibuat menyerupai kapal Nabi Nuh. Nah guys, itu dia 7 masjid terunik yang ada di Indonesia. Kamu sudah mengunjungi salah satunya atau semuanya? Jangan lupa bagikan cerita kamu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka, tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu juga agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian super channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Terima kasih sudah nonton video ini.